Minta satu diberi tiga Buah karya Buya Syakur Obrolan tentang keburukan dan kekurangan orang lain Biasanya sangat lancar sekali Tetapi ketika obrolan tentang penghargaan dan sanjungan Terhadap kebaikan dan jasa orang lain Seringkali tersendat-sendat tidak lancar Yang bisa membuat bumi ini semakin luas Adalah karena kita punya banyak sahabat yang setia Sekalipun sedang berjauhan Tetapi mereka selalu menyanjung dan memuji kita secara panjang dan lebar Serta tak pernah berhenti Kalau sudah tahu kondisinya seperti itu Wahai kekasihku Maka sebaiknya Dengarkan saja sebagai pendengar yang mudiman Kemudian Tersenyumlah dengan manis Selanjutnya berpura-pura tidak tahu saja Semoga Tuhan selalu mengasihi siapapun yang berpura-pura tidak mengerti Dengan tujuan ingin merawat hubungan persahabatan yang baik Ketika engkau terpengaruh mendengar suatu ucapan Sehingga hatimu menjadi gelisah Maka itu adalah sesuatu yang wajar saja terjadi setiap saat Akan tetapi Ketika kegelisahanmu terus berlanjut sampai berketanjangan Maka itu adalah pilihan hatimu sendiri Karena dengan sengaja Engkau ingin mendiri Bahwa engkau adalah orang yang memiliki perasaan Menyalahkan orang lain Adalah salah satu bentuk komunikasi zaman berikut Saling menghormati dan imbal balik Bahasa bahasa jauh lebih baik Ketika engkau mencari air di tengah padang pasir yang kering kerontam Sudah dapat dipastikan Tidak akan engkau dapatkan Seperti halnya engkau mencari cinta di tengah orang-orang yang hatinya gersan Juga dapat dipastikan Tidak akan engkau jumpai Untuk supaya lebih jelas lagi Dapat engkau pahami wahai kekasihku Orang yang sedang sangat engkau cintai itu Jangan engkau berikan kedudukan yang sangat penting sekali di dalam dirimu Ketika sementara ini kedudukanmu Hanya sebagai salah satu alternatif dari banyak pilihan Sekalipun engkau belum pernah menyambut baik cintaku Tetapi Kerinduanku kepadamu Tidak perlu minta resmu Aku sendiri tidak dapat membendungnya Seperti apa kerinduanku kepadamu Sudah dapat dipastikan Tidak akan dapat dijelaskan dengan kata-kata Demikian pula dengan tetap muruk Kerinduanku terhadap dirimu tidak dapat disembunyikan Karena terlalu lamanya aku menanti kepastian jawabannya Sehingga aku merasakan Seolah gambar masa lalu yang pernah kita ukir bersama Benar-benar mencekik leherku Dan kepala ku hampir pecah terbentur tembok masa depan yang terlalu terbang Semua orang di dunia ini Wahai kekasih Pasti akan berpisah Termasuk diriku dan dirimu Tetapi Perpisahan itu ditentukan oleh banyak hal Pelaki yang sangat engkau cintai dengan tega hati pergi meninggalkan dirimu Sebabnya Karena engkau berikan prioritas terlalu tinggi Sehingga dia merasakan seolah engkau sangat membutuhkannya Ada juga orang berpisah Sebabnya karena kebutuhannya sudah tercapai Ada pun temanmu yang terakhir pergi meninggalkan dirimu Karena sudah ditemukan orang lain yang dapat menggantikan dirimu Yang terakhir Wahai kekasih Seseorang pergi Karena terpaksa memenuhi panggilan Tuhan Sesungguhnya Engkau telah menjahati dirimu sendiri Wahai kekasih Ketika engkau menangisi Terima kasih Saya merasakan sakit Sehingga dengan demikian Lebih baik Aku berperaduga baik saja kepadamu Mengapa cintaku engkau abaikan Adalah sebabnya Mungkin aku tidak layak untuk dirimu Untuk itu Maafkanlah aku Aku tidak tahu Apakah aku ditargirkan dapat bersamamu Takdir itu Mirip Seperti kita Sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang Dan tidak dikenal sama sekali Kita tidak tahu Apa yang akan muncul tiba-tiba di tengah jalan Keselamatan tidak dapat dipastikan Dan juga kecelakaan tidak dapat diprediksi Yang bisa kita lakukan Hanya pasrah dan menerima Bila engkau memang sudah bosan mendapat tegur sahap aku Segera hanya menanyakan Bagaimana kesehatanmu Atau engkau sudah menemukan lelaki yang lebih layak daripada diriku Sebaiknya Engkau tidak usah mencari gara-gara Atau mengada-ada mencari alasan Yang penting beranikan saja dirimu Untuk berterus terang bahwa cintaku tidak layak Sesungguhnya Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini Wahai ketasihku Tidak perlu aku harus mendapatkan restu dari siapapun Dan tidak perlu pengakuan dari siapapun Terkadang muncul pikiran-pikiran yang aneh dalam otakmu Mohon maaf wahai kekasihku Aku ingin segera saja meninggalkan negeri ini untuk selamanya Sehingga nanti Aku mendapat kepastian Apakah ada orang yang merasa kehilangan dan mencari keberadaanmu Tetapi Dari sisi yang lain Ada sedikit kecurigaan dalam diriku Terhadap teman dekatmu dan juga teman dekatku yang berperan sebagai provokator Sehingga akibatnya selama ini sikapmu tidak jelas terhadap diriku Sebetulnya tidaklah terlalu sulit bagiku Wahai ketasihku Untuk bersikap pura-pura tidak tahu Bahwa dia seorang provokator Cukup dengan cara ku anggap saja sebagai orang dulu Pengaruh dari provokasi yang dilancarkan oleh teman dekatmu itu Antara lain Menimbulkan kebimbangan dalam dirimu untuk mengambil keputusan Sehingga Untuk menghapus kebimbangan dalam dirimu Wahai kekasihku Sebaiknya Engkau jangan selalu mengorek masa lalu Memang aku bukan orang suci Nanti akibatnya membuat dirimu selalu gamang Demikian pula Jangan terlalu melopoti masa depan Nanti akan muncul di hadapanmu gambar yang sangat menyerangkan Aku hanya dapat menghimbau Jangan melihat masa lalu dan jangan melihat masa depan Lebih baik Engkau melihat ke atas saja Hanya Tuhanmu yang dapat membahagiakan dirimu Yang pasti Keputusan terakhir ada di tanganmu Apapun alasannya Hanya engkau yang tahu Akan tetapi yang pasti Wahai kekasihku Seorang yang berhati ngulung Setinggi apapun pangkat dan derajatnya Tidak pernah merasa Bahwa di atas puncak gunung Dan tidak pernah melihat orang lain Ada di bawah Cinta itu aneh sekali Dan tidak ada yang dapat kesalahkan Dulu engkau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa Tetapi setelah aku mencintai Sekarang engkau menjadi segalanya Akan tetapi Apabila aku terus bertepuk sebelah tangan Maka pastilah tidak akan terbengar suara apapun Dulu Ketika aku dilahirkan oleh ibuku Semua orang tertawa dan bergembira Dengan segala seremoni yang banyak makan biaya Dari mulai asan di telinga kanan dan ikomah di telinga kiri Sampai motong kambing dua ekor sebagai akik toh dan seterusnya Lalu Kemudian ketika aku mati Mereka menangis Bersedih hati Juga makan biaya yang sangat banyak Dari biaya penguburan Solat senyasa Bagi amprod uang selawat Sampai biaya tahlilan Selama tujuh hari dan seterusnya Akan tetapi Antara lahir dan mati Tidak ada seorang pun yang memperhatikan denyut jantungku Kecuali dokter yang sedang memeriksa kesehatanku Sampai sekarang Engkau pun tidak pernah mendengarkan denyut jantungku Andai kan engkau dengan sukarela menyempatkan waktu Mendengarkan denyut jantungku Miscahnya Engkau akan terkejut Denyut jantungku itu Adalah jeritan memanggil namamu Aku sudah melakukan pendekatan dengan kedua orang-orangmu Kesimpulannya Menyerahkan sepenuhnya kepada dirimu Dengan alasan engkau sudah dewasa dan sudah jadi sarjana Orang tua zaman sekarang sudah tidak dapat lagi memaksa anaknya Saudara-saudaramu Sudah kumintai pendapat Mereka setuju semua Akan tetapi Sekalipun demikian Engkau selalu menjawab pertanyaanku Entahlah Aku masih bingung Belum dapat mengambil keputusan Sampai kapan Aku harus menunggu keputusanmu Tanyaku kemudian Tanyaku kemudian Tetapi engkau Tidak menjawab sepatahku Sejak itu Aku sudah tidak punya keberanian lagi untuk menemui dirimu Bahkan tercekam oleh rasa malu Tetapi berita-berita tentang dirimu selalu sampai kepada aku Terakhir yang paling mengejutkan Engkau jadi kekawin dengan lelaki yang engkau gandrungi Tetapi sebagai istri muda Kemudian Berita memilukan sampai di telingaku Engkau dicerai setelah punya anak dua Setelah itu Tak ada lagi berita yang sampai kepada aku Karena orang tuamu keberatan untuk menerima engkau kembang Sampai untuk mencari tahu di mana engkau tinggal tidak ada yang tahu Kutelusuri dari kampung ke kampung Dari lorong ke lorong Tak ada seorang pun yang tahu Ketika aku hampir putus asa Jam besar di pojok uang tamu berdentang dua belaskan Terdengar ketukan pintu perlahan tiga kali Setelah kubuka Ternyata engkau berdiri di depan pintu Sambil menggandeng satu orang anak perempuan Dan mengembang seorang anak yang masih usia balita Boleh masuk? Tanyamu memohon Oh ya silahkan Aku jawab dengan sedikit buruk Setelah duduk dan anakmu yang masih balita Engkau baring dengan kursi panjang Engkau mengajukan pertanyaan yang terkejutkan Apakah engkau mencariku? Ya betul Jawabku singkat Apakah engkau masih mencintaiku? Tanyamu lagi Sambil menitikkan air mata Membuat jantungku berdegup keras Akhirnya ku jawab dengan sejujurnya Memang aku masih mencintainu Tetapi Aku tidak pernah menanti jandamu Hanya Tuhan menunda pengalabulan doa Tuhan ku hebat sekali Meminta satu Dibari tiga Mendengar jawabanku seperti itu Engkau mendadak tertawa terbahak-bahak Terima kasih telah menonton